selamat datang di channel beli duit dan jangan lupa guys kalian klik tombol like nya di bawah subscribe channel ini jika belum dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys karena kita update video tiap hari di channel ini ya enjoy hoi guys balik lagi deh vlog beli duit dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi baca chat history horror Indonesia judulnya hadiah natal kita bakalan merinding di video hari ini guys coba absen dong siapa yang kalian mendapat notifikasi langsung nonton atau siapa yang kalian mendapatkan notifikasi video ini kalian komentar di bawah komentar hadir dan disini seperti biasa pak pocong masih harus memantau supaya disini tidak terjadi apa-apa karena kita sendirian guys kalian gak percaya kita sendirian lihat teman-teman lihat lihat sendirian oh my god oke daripada berlama-lama lagi kita langsung baca story horror Indonesia oke dimulai dari 24 Desember malam natal William chat kita teman-teman ya hai James hai James apakah sekolah pernah menolongmu menolong apa kata James bantuin buat ngurus ayah kamu yang suka mukulin kamu oh matamu terlihat kesakitan yaudahlah gak penting hal ini penting ayahmu dari dulu sering mukulin kamu jadi seakan-akan hal itu sudah menjadi normal bagimu ayahku tidak pernah mukulin aku kemudian James bilang gak ada yang bisa lakukan William bilang tapi kenapa guru tidak mengatakan apapun gak tahu William bilang paling tidak sekarang lagi natalan gak ada bedanya kamu gak suka natal aku benci natal saat aku berusia 5 tahun aku meminta sesuatu dari air mancur permintaan cuma satu permintaan tapi gak dikabulin tuh sejak itu aku tidak pernah berharap apapun kemudian William bilang kamu gak pernah dapat hadiah satupun gak pernah kata ayahku natalannya untuk orang kaya tapi gak apa-apa sedih yaudahlah oh iya aku lupa dulu permintaanku pernah dikabulin apa aku minta agar ayahku berhenti memukuli ibuku dan benar ibuku tidak lagi dipukuli bukannya ibumu sudah meninggal kata William ya justru itu paling gak permintaanku terkabulkan oh my god ini psikopat guys ibunya memang berhenti dipukulin oleh ayahnya tapi kan sudah meninggal oh my god kemudian William bilang ayahku bilang kami bisa memberikan kamu sesuatu untuk natal jangan kenapa ayahku bakalan marah besar dia bakalan ngira aku ngeluh ke kamu sayang banget dulu saat pekerja sosial memberikanku HP ayahku marah banget dan memukul tembok aku tahu mereka suka bercanda kalau aku senang masuk sekolah padahal aku suka sekolah biar ayahku gak bisa mukulin aku kemudian William bilang hari ini kamu ngapain kalau aku kasih tahu janji jangan kasih tahu siapa-siapa di sekolah ya oke berjanjilah iya aku janji jadi aku pergi ke tempat pembuangan sampah buat nyari barang jijik sih tapi aku kadang dapat barang yang keren kayaknya aku pernah lihat kamu ubekin sampah di sekolah minggu lalu kata William James bilang malu-malu ini ya tapi siapa yang peduli kemudian William bilang anggap aja seperti memburu harta karun biar terdengar lebih seru kamu mau ikut aku gak bisa nih mau datengin nenekku oke chat aku kalau dapat barang yang bagus tentu 2 jam kemudian James bilang aku menemukan sesuatu apa itu guys oh dia ngirim gambar oh apa ini ini kayak kado ya kado natal dan masih terbungkus dengan rapi teman-teman oh my god ini ada gambar-gambar topi natal gitu loh William bilang wow yeah apa isinya gak tau aku bawa ke rumah gak kamu buka belum dengan ini besok saat natal ada sesuatu yang aku buka aku bisa terlihat normal kayak orang lain juga 5 jam kemudian oke James kirim sesuatu lagi guys oh gambar ya oke ini adalah kotak yang dia temukan di tong sampah dia taruh di bawah tempat tidur William bilang kamu taruh di bawah kasur iya ibu menyuruhku tidur oke kabarin kalau kamu besok dapet skateboard yang kamu inginkan siap naik jam 3.02 subuh jam 3 pagi teman-teman oh my god kotaknya bergerak tanah tanya ada benda hidup di dalamnya oke James kirim gambar lagi teman-teman kita lihat ya apa ini hmm kot kotaknya robek teman-teman kotaknya robek ya ini guys kotaknya sudah robek dan kita masih belum tahu isinya apa ini teman-teman oke James kirim gambar lagi ke kita hmm apa ini ya terlihat sesuatu kayak topi natal sih ada gambar lagi oh James kirimin gambar lagi teman-teman oh ini bergerak guys ini sekarang James ada di tangga dia terus menyenter mainan itu what the fuck kata William aku lagi di tangga ketakutan bangunin ayahmu dia gak ada di rumah kamu sendirian iya aku ikutin aja gitu aku sekarang di WC benda itu mau menyerangku oke sebenarnya itu benda apa guys saya masih belum tahu itu benda apa karena gak jelas gambarnya teman-teman oh ini dia itu kayak ekor sih kayak ekor teman-teman ya telepon polisi udah berhenti tapi aku dengar suara nafas dibalik pintu jangan buka pintunya aku gak bodoh benda itu jalan kedengaran suara dia jalan ke arah dapur ada suara piring-piring pecah ambil senapan ayahmu senapannya di kamar senapannya di kamar ayahku aku gak yakin ada pelurunya atau aku lari ke kamarnya kemudian William bilang aku bangunin ibu buat nelpon 911 tapi dia bilang kamu dalam pengaruh narkoba oh my kemudian James bilang aku gak tahu harus ngapain jangan telpon polisi ayah bakalan marah kalau ada polisi disini ibu memintaku buat mati nafas soalnya udah jam segini aku belum tidur maafin kemudian James bilang pintu depan ketutup aku rasa benda itu udah pergi atau aku dijebak biar aku keluar tunggu aku rasa benda itu ada di kamar ayahku atau aku lagi keluar sementara dia disana terus keluar rumah aku putuskan aku sembunyi disini jam 7 36 jam setengah 8 pagi hari natal ya William chat aku baru bangun James kamu baik-baik aja iya aman kok karpet rumahku basah sama darah ayahku meninggal oh my god beneran turut berduka cita kata William iya harusnya aku merasa sedih tapi aku mikir sepertinya aku mendapatkan permintaanku di hari natal ini kamu serius iya aku gak tahu mau ngomong apa kamu hati-hati ya aku gak tahu benda apa yang kemarin itu tapi benda itu hilang hati-hati saat membuka kadomu oke mungkin benda itu ada di dalam sana tamat oh my god kira-kira isinya apa itu guys tadi saya gak lihat karena di fotonya gak jelas itu kayak kayak ya kayak kayak kerucut gitu guys ya cuman gak tahu dan paginya tiba-tiba aja ayahnya udah meninggal entah ayahnya dibunuh oleh benda itu atau dibunuh oleh James guys kita gak tahu ya tapi saya tebak permohonan si James pada saat dia minta ayahnya gak mukulin dia lagi pasti dan dikabulkan karena ayahnya meninggal ayahnya gak bakalan mukulin dia sama kayak dia mau ibunya gak dipukulin lagi ibunya meninggal jadi ibunya kan gak dipukulin lagi guys ya oh my god psikopat sekali cerita ini teman-teman dan oke sampai disini dulu video kita hari ini jika kalian menjaga video ini jangan lupa klik like dan subscribe jika belum saya beli duit sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati